22 orang jaringan pemakai dan pengedar narkoba ditangkap petugas kepolisian Resor Jember Jawa Timur pada 23 April 2018. Dari 22 orang pelaku, satu diantaranya seorang wanita yang kerap mengedarkan sabu ke kalangan pelajar. 22 tersangka jaringan pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu serta obat-obatan terlarang ini ditangkap jajaran kepolisian Resor Jember Jawa Timur dari sejumlah tempat berbeda selama 4 hari berturut-turut. Sebagian pelaku merupakan pengedar barang haram di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain menjadi pengedar, mereka juga diketahui sebagai pengguna narkoba. Dari tangan mereka, polisi menyita 7,13 gram sabu, ribuan butir pil koplo, 10 alat hisap sabu, dan uang 2.700.000 hasil transaksi. Kalau dinominalkan sekitar puluhan juta rupiah untuk narkoba tersebut. Sedangkan untuk TKP itu variatif, dari 17 TKP di wilayah peta, 5 TKP dari desa. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.